Sementara itu, bentrokan di Lapas Kerobokan dan Jalan Tekumar Denpasar telah menewaskan 4 orang dan menyebabkan 5 orang luka-luka. Kini jenazah korban masih berada di RS UP Sanglah, sedangkan untuk korban yang mengalami luka-luka sedang diberikan perawatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari RS UP Sanglah, jumlah korban bentrok di Lapas Kerobokan dan Jalan Tekumar mencapai 9 orang. 4 orang meninggal dunia, sedangkan 5 orang luka-luka. Kasubak Humas RS UP Sanglah, IKD Naryante menjelaskan, pihaknya hingga kini masih memberikan pelayanan yang maksimal terhadap korban yang mengalami luka-luka. Masuk pasien ada 5 SKT, dengan kondisi masih di konservasi. Sekarang ini kami memang sudah melaksanakan dalam latin penanganan yang maksimal. Untuk sementara belum bisa kami prediksi, yang jelas pasien masih diobservasi sampai sekarang. Untuk yang meninggal? Kalau yang meninggal, di ruang instalasi forensik kami itu ada 4. Jadi kami menunggu dari kepolisian, dan selanjutnya baru kami bisa. Sementara itu, untuk jenazah yang berjumlah 4 orang, pihaknya masih menunggu keputusan dari kepolisian. Saat ini jenazah masih berada di ruang instalasi forensik. Aryani dan Saputri